Awal agama itu mengenal Allah Kalau tidak mengenal, bagaimana kita mau menyembah Banyak yang hanya menyembah dinding dan tulisan Apabila di dunia ini seseorang tidak mengenal Allah Yang sebenarnya pada saat dia berpulang Atau saat sudah habis umurnya Keadaannya adalah dalam keadaan sesat Rasulullah s.a.w telah menyampaikan dalam sebuah hadis Awal mudin ma'rifatullah Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Tidak betul-betul kita dikatakan orang yang beragama Apabila belum mengenal Tuhannya yang sebenar-benarnya Inilah yang dikendaki sesuai dengan isyarat Al-Quran Oleh karena itu Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad s.a.w yang diajarkan adalah Ajaran Tauhid Barang siapa dia mengenal akan dirinya Maka nisjaya akan mengenal akan Tuhan Sebagiannya adalah sebenar-benar diri adalah hayat Sebenar-benar hayat adalah ruh Sebenar-benar ruh adalah nafas Sebenar-benar nafas adalah rahasia Sebenar-benar rahasia adalah nur Muhammad Dan sebenar-benar Muhammad adalah tubuh kita Hayat adalah hidup Dan tidak saja dikatakan hidup Tetapi hayat juga bisa melihat Bisa mendengar Bisa berkata-kata Berkuasa Mengetahui sesuatu Dan juga berhendam Kalau tidak ada hayat Kita tidak bisa melihat Mendengar Berkata-kata Tidak ada kuasa Tidak ada kehendak Dan tidak mengetahui apa-apa Jadi siapa yang sebenarnya hayat ini Hidupnya alam ini dengan manusia Hidupnya manusia ini Dengan adanya ruh Hidupnya ruh ini Dengan akal Hidupnya akal dengan ilmu Hidupnya ilmu dengan amal Hidupnya amal itu dengan ikhlas Hidupnya ikhlas itu Dengan rahasia ikhlas Dengan sirnya ikhlas Kita telusuri benar-benar Agar kita mengenal hayat Apa arti ikhlas Bukan saja ikhlas itu Lillahi ta'ala Atau karena Allah Ini betul menurut syarat Tetapi belum betul menurut hakikat Maksud dari ikhlas itu adalah Mengesakan Makanya surah al-ikhlas Isinya adalah tentang mengesakan Allah Kulhwallahu ahad Katakan Allah itu esak Disitu disebutkan al-ikhlas itu adalah keesaan Alib pada ikhlas menunjukkan Esak, zat, sifat, asma, dan apal Ha pada ikhlas Menunjukkan bahwa kuasa Allah ta'ala Kepada sesuatu Lam pada ikhlas Menunjukkan bahwa Tiada yang berkehendak Melainkan kehendak Allah jua Dan surah pada ikhlas Menunjukkan bahwa Tuhan tidak bertempat Karena wujud artinya ada Mustahil diada Kalau kita tanya Dimana Tuhan Tuhan tidak diatas Tidak juga di bawah Tidak di depan Tidak di belakang Tidak di dalam Dan juga tidak di luar Tidak di kiri Maupun tidak di kanan Tapi Tuhan itu ada Yang ada adalah Tuhan Tidak ini Yang tiada Tidak ini hancur Banyak orang mengucap dua kalimah sahadat Mengaku dia Islam Padahal belum Islam inda na'as Kafir inda Allah Islam di sisi manusia Atau di Islam KTP Kafir di sisi Allah Karena kesaksiannya Di syahadat belum benar Apabila kita Tidak menyaksikan Allah Berarti Hanya bertuhan nama Man afdal asma Dunal ma'na Faqad kafar Barang siapa menyembah nama Tanpa menyembah Makna Maka kafir Awaludin ma'rifatullah Awal agama itu Mengenal Allah Kalau tidak mengenal Bagaimana kita mau menyembah Banyak yang hanya menyembah Dinding dan tulisan Kalau manusia Menyembah ka'bah Kafir manusia itu Karena ka'bah adalah batu Kalau menyembah tempat sudut Semakin dalam kita tersesat Apa yang mau kita sembah Apabila tidak kita kenal Yang kita sembah Maka pengertian dari awal Lutin ma'rifatullah Adalah dasar dan fondasi utama Dalam agama Islam Karena awal agama adalah Mengenal Allah Yang kita sembah Karena arti agama adalah Iman Islam Tauhid dan ma'rifat Tidak sah iman Islamnya Tanpa ma'rifat kepada Allah Apa yang kita imani Apabila kita tidak kenal Dengan Allah Percaya kita katanya Tapi percaya dan Persaksian apa Ashadu katanya Tapi yang disaksikan Tidak kita ketahui Tidak akan Sah syahadatnya Apabila tidak mengetahui Dan mengenalnya Mengaku Islam Tapi tidak kenal Tuhan Dan sebagian mereka Tidak beriman kepada Allah Melainkan dalam keadaan Mempersekutukan Allah Siapa di dunia ini Tidak kenal Allah Di akhirat Semakin tidak kenal Apa gunanya beragama Apabila tidak kenal Dengan Allah Jalan mengenal Tuhan Sebenarnya tidak sulit Yaitu Kenalilah diri Siapa kenal pada diri Kenallah dia akan Tuhan Inilah pengertian Ma'rifat Wa izah sa'alaka Ibadianni Fa'ini krib Apabila hambaku Bertanya tentang aku Maka sesungguhnya Aku dekat Wa nahtu akrabu ilaihi Min hamlil warid Allah itu Lebih dekat Daripada Orang Tengkar kita Wa huwa ma'akum Wa'ina makuntum Ia bersama kamu Dimanapun Kamu berada Wafi ampusikum Apalatu beserun Di dalam dirimu Mengapa kamu Tidak melihat Nyata aku Pada dirimu Jalan Ahlus tunah Wal jamaah Yang kita tempuh Ibarat bayangan Dengan yang punya bayang Bayangan dan yang punya bayang Tidak terpisah Terpisah memang Tapi tidak berantara Apakah itu esat Tidak bercerai Tapi Tidak bersekutu Masalah ketuhanan Tidak bisa kita Cerna dengan akal Tapi hanya dapat Dipandang dengan Rasa Imanan Hubungan Keesaannya Jadi Jalannya adalah Memang dengan Mengenal diri Apa yang dimaksud Dengan sebenarnya diri Sebenar-benar diri Adalah nyawa Sebenar-benar nyawa Adalah Nur Muhammad Sebenar-benar Nur Muhammad Itu adalah sifat Sebenar-benar sifat Itu adalah Zat Hayat Yang sebenar diri Adalah yang hidup Di diri kita Yang tetap hidup Tidak pernah mati Nampak nyata Rajalli Allah Pada Hayat Yang bernama Allah Ta'ala Itu Laisa Yang kita lihat Dan kita pandang Adalah nyatanya Sampai Kedalam surga pun Allah Tetap Laisa Tapi nyata Yang dipandang Bukan Bentuk rupanya Apabila kenal diri Kenal asal diri Insyaallah Kenal kita Karena Semua terbit Dari Nur Muhammad Yang mula dijadikan Allah adalah Nur Muhammad Dari Nur Muhammad Jadilah semesta Sekalian alam Oleh karena itulah Yang kita lihat Kita pandang Adalah Muhammad Nabi Muhammad Adalah contoh Tauladan bagian Kamil-kamil Dizahirkan oleh Allah Ta'ala Kedunia Makanya Tidak ada Bayangannya Tidak bisa Dilukis Rupa beliau Tidak ada yang sama Dalam mimpi pun Pasti benar Karena tidak Bisa dirupakan Apabila sudah Esa Maka Laisalah Tidak ada Bandingannya Muhammad Dan Allah Itu Esa Zahir Muhammad Itu Zahir Tuhan Kemukabumi Sebagai contoh Tauladan kita Insan diri kita ini Tidak ada lain Daripada Muhammad Ajalinya Nampak Pada hayat Apabila tidak Hayat Maka Tidak bisa melihat Tidak bisa mendengar Tidak bisa bicara Tidak berilmu Tidak kuasa Tidak ada Kehendak Hayat itu Sifat Nyata pada Sifat Bernama Muhammad Nama Keesaan Sifat Seperti kita Berkermin Esa Dengan kita Tidak bersekudu Tapi Zahirnya Terlihat Tua Apabila kita Berkata-kata Kalam Siapakah ini Ini adalah Kalam yang hidup Wujud diri kita Yang berdosa Karena diri Manusia ini Yang merasa Pandai bicara Merasa bisa berkuasa Merasa bisa melihat Merasa bisa mendengar Padahal yang melakukan itu Adalah yang maha hidup Buktinya Orang yang meninggal Apakah dia bisa bicara Tidak bisa Karena yang hidup Di hayat Sudah berpindah Di tempat Selamat menikmati Terima kasih.